Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Miko, co-founder dari Inavoice, voiceover agency. Buat teman-teman voiceover talent, pemula, atau bahkan teman-teman yang baru terjun di industri kreatif, misalnya PHPH baru atau kreatif agency baru, pasti sering banget nemuin klien yang datang buat nanyain, kalau aku mau bikin budget company profile, budgetmu berapa ya untuk produksinya? Eh, tunggu dulu. Sebelum kita ngomongin budget berapa sih ngebuat company profile, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan tentang company profile ini. Apa aja yang perlu diperhatiin? Yuk kita tonton video segmen baru dari Inavoice ini. Ya, sebelum kita melompat lebih jauh tentang berapa budget buat ngebikin VO untuk company profile, kita harus paham dulu nih bahwa jangan lupa subscribe dan like video ini. Oke, oke, oke. Aku akan memulai dengan company profile itu apa. Dari nama saja sudah jelas ya, ada dua kata di situ. Company dan profile. Terus, artinya apa dong bang? Ya, singkatnya ya, video yang menggabarkan tentang perusahaan tersebut. Video-video yang bercerita tentang kapan sih perusahaan itu berdiri, oleh siapa perusahaan itu berdiri, dan achievementnya apa, dan juga yang lain-lainnya. Nah, karena kita udah tahu nih bahwa tujuan dari pembuatan video ini kebanyakan bukan untuk komersil, maka PR bagi PH dan kreatif agency-nya adalah gimana cara ngebuat video company profile ini bisa semirip mungkin atau bahkan harus bisa mewakili brand persona dari perusahaan tersebut. Maka, naskah mulai dibuat, storyboard dibuat, produksinya dibuat, color grading-nya juga dipikirin, cut-to-cut editing-nya juga dipikirin, sampai ke pemilihan voiceover talent-nya. Nah, di sini aku mau ngejelasin gimana sih biasanya suara yang cocok untuk sebuah proyek company profile. Aku bisa bilang dari pengalamanku, dari tahun 2012 sampai sekarang ini ngurusin voiceover, suara yang cocok adalah suara yang bisa mewakili perusahaan tersebut. Tapi serius ya, ini jadi sangat penting ya, karena di dalam video company profile itu, kita itu tuh sedang berjuang untuk mengangkat persona dari perusahaan tersebut. Maka ya suara yang digunakan itu suara yang cocok untuk merepresentasikan perusahaan tersebut. Cuma ya memang, kalau aku, kebanyakan aku dan Ina Voice bikin company profile untuk perusahaan yang mature dan pengen terlihat gagah. Contoh company profile-nya ada beberapa, bisa kita tayangin sebentar. Masa depan ditentukan dari titik ini. Berbekal tekad, Indonesia siap hadirkan inovasi. Dalam perjalanannya, investasi dan perdagangan selalu memiliki potensi terhadap kegagalan dan kerugian. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk... The world is changing very fast. The innovation and technology disruption becomes undeniably and borderless globalization connects people... Sorry, sorry. Oke. Apa kesamaan dari tiga company profile tersebut? Ya, betul. Suara yang mature dan warm. Tapi balik lagi ya, semua itu harus mampu mencerminkan karakter dan brand persona dari perusahaan tersebut. Mungkin aja loh ya, perusahaan yang meng-hire kita itu tuh pengennya terlihat berjiwa muda. Maka suara yang ditampilkan pasti berbeda dengan yang tadi aku contohkan gitu. Ya, tapi seingatku ya, sampai saat ini, aku dan Ina Voice itu tuh jarang gitu nanganin company profile yang DNA-nya, terus target market-nya gitu tuh untuk anak muda gitu. Jarang banget company profile-nya. Atau mungkin, apa perusahaan yang berjiwa muda sedikit mengesampingkan pembuatan company profile? Oke, kalau kita udah tahu apa itu company profile dan suara seperti apa yang cocok untuk mengisi company profile, maka selanjutnya adalah kita akan membahas tentang berapa sih rate pekerjaan voiceover talent untuk mengerjakan company profile. Untuk menuntukkan itu tuh, kita harus melihat nih beberapa hal. Ya, ada license penayangannya di mana, dan juga durasi dari naskah voiceover tersebut tuh berapa. License penayangannya akan mempengaruhi harga. Karena ya, tentunya kalau company profile ini ditayangkan hanya sekali di momen ulang tahun perusahaan misalnya, dan hanya untuk perusahaan internal aja yang tayang di TV-TV yang ada di internal perusahaan gitu. Tentunya ya, rate-nya akan berbeda ya dengan company profile yang akan tayang di YouTube, sosmed, ataupun di website dari company tersebut. Kenapa? Karena jangkauan audiensnya lebih banyak. Dan info yang akan didengarkan oleh target audiens tersebut tentunya juga akan berbeda, gitu loh. Pun juga dengan durasi dari naskahnya. Masa company profile 3 menit disamain dengan company profile 15 menit gitu? Paham kan? Selalu ada pembeda untuk rate voiceover talent. Untuk itu, kamu harus tahu dulu nih beberapa hal. Satu, suara kamu tuh cocok nggak untuk memerankan company profile tersebut? Atau perlu penyesuaian berlebih nggak ketika kamu mau mengerjakan company profile tersebut? Ketika didengarkan oleh lebih banyak orang, tentunya ada beban yang besar di pundak kita, karena ya kita harus meet sama ekspektasi target market kita atau target market dari company tersebut. Terus yang ketiga, berapa durasinya? Nah, masalah durasi tadi aku udah cukup jelasin lah ya sebelumnya. Itu baru cuma 3 hal loh yang perlu dipertimbangkan. Nah, untuk rate, biasanya sih untuk rate voiceover talent, proyek seperti ini nih akan mulai dari 750 ribuan. Ini start price loh ya, dengan biasanya sudah include dengan 2 kali revisi. Tapi ya harga ini belum termasuk dengan harga studio, editing, mixing, mastering, dan manpower untuk ngerjain proyeknya. Oke, membuat company profile itu tuh selalu menyenangkan ya. Kenapa? Karena ya kita diajak untuk riset lebih dalam tentang company tersebut. Siapa target audiensnya? Gimana cita-cita dari perusahaan tersebut yang akan tertuang melalui naskah? Sampai gimana sih memerankan atau merepresentasikan perusahaan tersebut untuk orang banyak? Salah-salah dikit tentunya revisinya akan banyak karena ini berhubungan dengan citra perusahaan yang akan dibangun. Suka sama konten-konten kayak gini? Jangan lupa like dan subscribe kami ya. Always remember, you deserve better.